Alkisah Kerajaan Mojopait dahulu pernah memiliki seorang ratu yang bernama Ratu Suhita yang bergelar Ratu Ayu Kencono Wungu pada masa pemerintahnya pernah terjadi pemberontakan oleh Adipati Blambangan yang bernama Kebumar Cuet pemberontakan ini sangat merisaukan Ratu Ayu Kencono Wungu karena dikhawatirkan akan menjatuhkan Kerajaan Mojopait melihat kesaktian dan kekuatan Kebumar Cuet beserta pasukannya Ratu Ayu Kencono Wungu kemudian mengadakan sayembara barang siapa bisa menaklukkan atau membunuh Kebumar Cuet jika dia laki-laki akan dijadikan suaminya dan menjadi Raja Majapait sayembara ini kemudian diikuti oleh seorang satria yang bertubuh tinggi besar yang memiliki senjata gada besi kuning bernama Joko Umbaran dengan mudah Joko Umbaran akhirnya membunuh Kebumar Cuet dan menguasai Kadipaten Blambangan semenjak menjadi Adipati Blambangan yang baru Joko Umbaran kemudian mengganti namanya menjadi Minak Jingko sebagai pemenang sayembara Minak Jingko menemui Ratu Ayu Kencono Wungu untuk menutup haknya untuk menikahi Ratu Ayu Kencono Wungu dan menjadi Raja di Mojopait namun Ratu Ayu Kencono Wungu mengingkari janji sayembara tersebut karena melihat wajah dari Minak Jingko sekarang sudah banyak luka-luka karena bertempur dengan Kebumar Cuet dan dia tidak mau untuk dinikahi oleh Minak Jingko Minak Jingko pulang ke Blambangan sambil mengancam akan kembali menyerang Mojopait dan menduduki menguasai Kerajaan Mojopait apabila Kencono Wungu tidak mau menjadi istrinya dan memenuhi janjinya sebagai pemenang sayembara melihat ancaman seperti ini Ratu Ayu Kencono Wungu kembali lagi membuat sayembara yang berikutnya barang siapa yang bisa mengalahkan atau membunuh Minak Jingko dia akan menjadi suaminya ataupun Raja Mojopait seorang pemuda yang bernama Damar Wulan akhirnya berhasil memenangi sayembara ini setelah berhasil membunuh dan memenggal kepala Minak Jingko Damar Wulan bisa membunuh Minak Jingko karena dibantu oleh selir daripada Minak Jingko sendiri yakni Dewi Wahita dan Dewi Puyengan yang mencurikan senjata Gadawesi Kuning kepada Damar Wulan yang digunakan untuk membunuh Minak Jingko Damar Wulan kembali ke Kerajaan Mojopait membawa penggalan kepala Minak Jingko dan akhirnya Dewi ataupun Ratu Ayu Kencono Wungu bersedia menikah dengan Damar Wulan dan menjadi Raja di Mojopait Nah setelah mengetahui cerita tentang Minak Jingko tadi Anda akan saya ajak menuju jalan-jalan ke Candi Minak Jingko yang ada di Trawulan Mojokerto apakah memang benar ada kaitannya dengan cerita Minak Jingko tadi jauh-jauh-jauh jauh-jauh jauh-jauh jauh 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Ada pohon atau menonton Alias pohon Terima kasih telah menonton 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 Ini motif relief dari ukiran ini adalah bergambarkan hewan sapi Bisa dimalumi bahwa karena ini cantik berakhiran agama Hindu Pada kepercayaan Hindu sapi dianggap sebagai hewan yang suci Terima kasih telah menonton Inilah yang bikin candi minat jingkau ini sangat menarik dan sangat bagus sekali Karena jelas dengan batu andesit bisa dilakukan ukiran-ukiran relief yang lebih jelas Daripada pada struktur batu bata merah Sayangnya memang tidak sulit ya untuk merekonstruksi ulang kembali Relif-relif pada batu andesit ini menjadi sebuah candi seperti semula Karena memang sudah banyak yang hilang dan berserahkan entah kemana Baik inilah tadi jalan-jalan kita hari ini ke situs candi minat jingkau Sekaligus belajar mengenai sejarah latar belakang cerita rakyat yang berada di belakangnya Oke dari situs candi minat jingkau sampai jumpa dan terima kasih Maturnuun Terima kasih telah menonton!